SKK Migas Petrocina Internasional Jabung LTD mengajak para wartawan yang tergabung dalam forum jurnalis Migas Provinsi Jambi mengelilingi Betara Gasplan di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Para jurnalis diperkenalkan sejarah berdirinya Petrocina Internasional Jabung LTD. Awak media juga langsung mencoba mengenakan alat-alat perlindungan diri seperti helm, kacamata, masker, dan sepatu. Selanjutnya, rombongan diajak keliling melihat proses pengolahan gas. Kemudian, rombongan kunjungan lapangan ini diajak melihat langsung program CSR yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Di antaranya, program pengembangan 10 ekor sapi oleh kelompok tani Kooperasi Usaha Karya Mandiri di desa Muntialo, Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat. Selain pengembangan sapi, rombongan juga diajak melihat pengrajin keripik pisang dari program CSR Petrocina Internasional Jabung LTD adalah Rupini, penjual keripik pisang di desa Serdangjaya, Kecamatan Teluk Nilaun. Kini, keripik pisang mak enok, sapaan Rupini, semakin berkembang dan dikenal masyarakat. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera bagian Selatan, Dirang Sambu, Ihtijar, menjelaskan kegiatan kunjungan lapangan ini ingin mengajak para wartawan yang tergabung dalam FGM bisa merasakan dan melihat bagaimana Petrocina Internasional Jabung LTD dalam melaksanakan kegiatan hulu migas. Kita mengajak para wartawan yang tergabung dalam FGM ini untuk hadir ke tempat kami untuk melihat dan merasakan bagaimana kita sebagai perpanjangan dari pemerintah melaksanakan kegiatan hulu migas ini. Nah, ke tempatnya supaya hubungan ini makin terjalin lebih baik karena seperti yang kami katakan tadi bahwa industri ini harus tumbuh bersama-sama, nggak bisa bekerja sendirian karena tanpa didukung oleh orang banyak industri ini akan tidak berkembang lah begitu. Dengan kehadiran wartawan mengetahui kegiatan kami bisa menyebar luaskan informasi ini kepada masyarakat sehingga industri yang dikatakan strategis ini benar-benar terasa strategisnya. Sementara Ketua Forum Jurnalis Migas Provinsi Jambi, Mursid Song Sang, menjelaskan kegiatan kunjungan lapangan ini untuk menghimpun para wartawan di Provinsi Jambi lebih mengetahui tentang dunia perminyakan. Satu tujuannya untuk menghimpun kawan-kawan wartawan di Jambi yang berminat tentang liputan-liputan migas. Karena kita tahu Provinsi Jambi salah satu daerah penghasil minyak dan gas, ya wartawannya juga harus tahu sedikit banyaknya tentang industri migas dari hulu sampai hilir. Dengan adanya forum ini, kita fokus terhadap pendidikan dan latihan serta workshop, serta silaturahmi dengan kawan-kawan sekalian migas dan kontraktor minyak di Provinsi Jambi. Artinya kita melihat dari dekat bagaimana pabrik minyak itu, instalasi minyak itu dari proses awalnya sampai diekspor, dan juga kita berkenalan dengan kawan-kawan di Petro Cina di sini. Ya tujuan kita kalau ada konfirmasi, ya kalau kita sudah kenalkan lebih mudah. Selama ini kan itu persoalan. Kasus perminyakan ini kan sering terjadi kecelakaan atau apapun lah yang terjadi kan. Kalau kau untuk menghubungi narasumber itu sulit. Dengan adanya forum ini, insya Allah sekarang sudah terjadi hubungan yang baik. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ada Hari Kurniawan melaporkan.